Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Mana ya si Mamang ya? Ini trio kuek-kuek ya? Maaf, maaf dari mana? Ebitri, trio kuek-kuek dari mana? Iya, Ebitri. Ebitri, iya, iya, iya. Kalau boleh nggak tahu, nyari Mamang, saya tahu. Lo tahu nggak artinya Ebitri? Apa sih? Habis buang bertiga. Untuk nggak naik motor, kalau naik motor sangat capek-capek ya, Nireny. Kenapa sih, kenapa sih Mbak-Mbak? Ih, si Mamang ngajak-ajak anak saya ke warnet. Pelawak ya? Ke warnet, nggak pulang, cari. Siapa anaknya Mbak? Iya, anak saya. Udah, enak kan diajak, maksudnya. Satu-satu, boleh satu-satu ngomongin biar nggak? Boleh satu-satu, tadi skenario-nya gimana? Coba. Ah, coba, dua-dua. Mbak agak muduran dikit, kalau nggak ntar nggak ke-bunuh-bunuh. Anak saya dibawa si Mamang. Anak ibu dibawa sama Mamang. Alasannya kenapa? Main warna terus. Yang jawab yang mana? Merah apa yang ini? Biar jelas. Terus, anak saya kenapa? Kalau diajak main kewarna terus kenapa? Dia nggak belajar, anak saya nggak mau belajar. Emang anak umurnya berapa? Umur 10 tahun. 10 tahun. Dari bilangin saya ke Afrika. Oke, sip. Mamang tolong bilangin katanya lagi ke Afrika. Betul. Terus, ibu. Udah, gini aja. Manusia itu kan harus mempunyai sifat pemaaf. Ibu maafkan, nanti biar saya yang menasehati. Jadi, jangan ibu yang emosi. Terus, kalau anak saya nggak sekolah-sekolah gimana? Ya, suruh sekolah dong. Kan dibawa sama si Mamang. Nanti saya bilangin sama Mamang. Di bawahnya kenapa, karena apa, baru nanti ya. Udah, sekarang mendingan balet dulu sana bertiga. Biar sehat padanya. Bukan balet, balik-balik. Oh iya, balik-balik dulu. Balik. Balik dulu. Kan buka pelawak, Le. Oh iya, balik dulu. Iya, iya, iya. Pelawak, emang pelawak? Saya model. Pelawak cuma sampingan. Silahkan, mbak. Nanti kita urus. Nanti tolong ya marahin si Mamang. Tenang, saya yang marahin. Ih, saya juga kesel deh. Ya, sabar aja, Bu. Betiga bisa nyanyi ya, katanya. Ya, Pak. Biasa, di belakang. Bisa bikin album ya? Belakang layar. Ini ibu-ibu yang suka di belakang layar. Ini nyiapin layar, ini di belakang. Ya, Bu, ya, maafin ya, Bu. Ya, maafin ya, Bu. Ya, maafin ya, Bu. Sihatin ya, ya. Ya, mari, Bu. Aman, aman, ya. Terima kasih. Kenapa sih? Kenapa sih, Lu? Kenapa lagi bikin masalah lagi? Enggak, gini. Maren nenek-nenek ngambek gara-gara Mamang. Mamang gak? Sekarang main nenek-nenek semua sih. Iya, Nenek-nenek diambil kulitnya. Bagaimana? Dengan begitu. Kenapa? Enggak, saya tuh lagi melakukan. Ini, digital learning. Digital learning. Iya, belajar berbasis digital. Digital. Jadi makanya saya bawa anak-anak ke warnet. Gitu. Untuk belajar digital. Belajarnya apa aja di situ? Main game. Main game. Itu mah berarti namanya bukan belajar, itu mah main game? Main, itu namanya main. Digital, tapi ini digital. Tapi salah, kalau ngajarin digital learning itu bagus, Mang. Tapi bukan main game. Tapi? Nanti kalau kecanduan kan bahaya. Nah. Gitu. Jadi ini belajar. Belajar melalui digital, melalui internet. Yang jadi masalah, Mamang kalau mau bawa anak akcil, itu harus bilang dulu sama ibunya. Lagi kenapa memang diculik gitu? Enggak sih. Kalau bilang sama baik-baik sama ibunya gak boleh? Saya udah, baik bu. Baik. Ketika dia tuh. Nah, ini aja. Mamang udah tahu, kalau ada namanya digital learning. Gitu kan. Mendingan kita langsung saja tanyain sama orangnya yang lebih tahu. Biar Mamang jelas, biar tidak salah paham. Oh iya. Ya? Oke. Kalau begitu, ini, ya, jika Telkomstern Indonesia ini sudah melakukan pelatihan bagi guru-guru, Mang. Ya? Untuk mewujudkan pembelajaran berbasis digital. Oh. Eh? Oke. Nah, saya sudah punya dua guru yang sudah terpilih, dan sekarang ada di belakang saya. Akan maju ke sini. Kita langsung saja. Inilah dia, Bapak Ahmad dari Surabaya, dan Ibu Pramawati dari Pasuruan. Ibu Pramawati dari Pasuruan. Karena Telkom Indonesia sudah melakukan pelatihan bagi guru-guru untuk mewujudkan pembelajaran berbasis digital. Nah, ini sudah ada guru-gurunya. Oke, sebelum kita ngobrol dengan Bapak Guru dan juga Ibu Guru, ya, kita akan melihat dulu, ya, ini ada video tentunya yang akan dilihat sama kita semua. Video apa? Aduh, saya juga nggak tahu. Kalau begitu, kita lihat aja nih dia, video profilnya. Ini dia. Ada, salah satu cara saya untuk men-digitalkan pembelajaran di sekolah ini adalah dengan cara menggunakan aplikasi Marvel. Jadi saya menggunakan blog, saya optimalkan blog. Di dalam blog di situ banyak sekali aplikasi yang saya tampilkan. Guru harus bisa menginspirasi semua orang, terutama anak-anak didiknya. Karena pendidikan akan menentukan arah awal hidup seseorang yang akan menentukan masa depannya. Bapak dan Ibu ini mengikuti digital learning bernama My Teacher, My Hero, ya. My Hero? Ya, itu. Saya kan orang Sunda nggak bisa bilang Hero. Itu bisa. Itu bisa. Kan contoh. Contoh-contoh, iya. Kadang-kadang saya makasibat. Indonesia dan terpilih sebagai pemenang. Apa ini sebenarnya program digital ini menurut Bapak? Ya. Jadi begini, Mas Sule. Ya, Bapak silakan. Mas Arman O'lana tadi ya. Mas Sule. Oh iya, Mas Sule. Kalau tadi gimmick. Oh iya. Biar lucu, Pak. Oh si. Ya, jadi Indonesia Digital Learning itu merupakan wujud kepeduluan Telkom terhadap dunia pendidikan. Yang dalam hal ini Telkom berikan pelatihan pada guru-guru mengenai pembelajaran basis teknologi. Nah, tahun ini Telkom ini memberikan nama My Teacher, My Hero. Oke. My Teacher, My Hero namanya ya. Nah ini Bapak yang memberikan pelatihan kepada guru-guru. Ya, saya juga kepelatihan. Saya juga memberikan pelatihan ke guru-guru. Oke. Kalau menurut Ibu Ningsi? Eh, Pramawati. Oh iya, Pramawati. Manusia kan tidak luput dari lupa. Maafkan. Ibu Pramawati, apa saja yang didapat dari program ini? Yang menurut saya ya, dari program ini Telkom itu sangat peduli sekali kan dengan yang namanya pembelajaran digital. Jadi anak-anak yang dipelosok pun mereka tetap bisa menikmati yang namanya digital learning. Jadi saya ingin kami, Telkom, bekerjasama dengan Bapak Ibu Guru di Indonesia, membelajarkan siswa bagaimana belajar, meningkatkan kecakapan di abad 21 dengan menggunakan digital learning secara bertanggung jawab. Seperti itu, Pak. Secara bertanggung jawab. Itu yang paling penting, secara bertanggung jawab. Contohnya tadi yang tadi barusan, tadi kan mengajak anak-anak kecil untuk kewarnia bermain game tanpa mengenal waktu. Jadi yang kita tekankan adalah menggunakan digital learning secara bertanggung jawab. Seperti itu. Buat belajar. Buat belajar ya. Mungkin Ibu Gurunya yang tanggung, anak-anak yang jawab. Ini Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Panggil sama Pak Yusuf. Pak Ahmad. Siap. Ini saya mau tanya nih, apa saja Pak yang sudah diterapkan di sekolahnya masing-masing? Oh iya. Jadi yang saya terapkan, itu yang pertama adalah aktif. Aktif dalam ini adalah saya aktif belajar, memperkaya ilmu, apa saja hal baru mengenai teknologi dalam belajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, saya aktif kalau sudah dapat ilmu, sudah dapat ide, saya terapkan ke anak-anak, ke anak didik saya, apa namanya, menerapkan belajaran masing-masing teknologi. Nah, setelah itu, setelah saya menerapkan seperti itu, saya memprovokasi teman-teman, rekan-rekan para guru untuk juga melakukan inovasi dengan teknologi membelajar. Nah, ini bagus, rekan. Jadi memprovokasi untuk orang pintar. Provokasi itu harus yang baik. Luar biasa. Provokasi yang positif ya. Sehingga anak-anak jadi pintar. Jangan memprovokasi, tapi menjadi ancur semuanya ya. Benar. Kalau mau tepuk tangan buat saya boleh, nggak apa-apa. Nah, harapan dari Bapak dan juga Ibu ini untuk digital ini dari Telkom, apa? Harapannya. Harapan saya untuk Telkom lebih meningkatkan lagi, apa namanya, kerjasamanya dengan Bapak Ibu Guru, bagaimana cara membelajarkan siswa atau memanfaatkan IT guru untuk siswa, biar siswa-siswa itu siap untuk hidup di abad yang 21 yang penuh dengan tantangan seperti ini. Penuh dengan tantangan ya. Tapi saya tertarik dengan kata-kata Pak Musa, eh siapa tadi? Pak Ahmad. Memprovokasi orang-orang untuk supaya ikut belajar digital ini. Caranya seperti apa memprovokasinya? Caranya seperti apa yang jelas memberikan pelatihan, Pak. Memberikan pelatihan ke setiap pelosok desa? Yang pertama kita mulai dari lingkungan sekitar kita, teman-teman guru kita yang ada di sekolah. Setelah itu berangkat dari situ kita ke MBMP, kemudian ke seluruhnya. Dan itu kan bertahap, Pak. Bertahap ya. Kalau Mbak punya komputer gimana? Kan digital kalau harus pakai komputer. Komputer dari siapa? Kita berat dari sekitar-sekitar itu. Nggak usah marah kalau nanya gitu. Anda ini memprovokasi kalau begitu. Contohnya, Pak. Saya belajarnya gimana gitu kalau mau belajar. Kan bisa sambil smiling gitu loh. Kalau nggak ada komputernya, gimana Pak? Kan bisa begitu. Kalau nggak ada komputernya gimana? Bapak juga sok nantinya. Untung nggak ada blackernya. Coba Pak dijawab, Pak. Mungkin kalau nggak ada komputernya atau nggak laptopnya atau tank topnya mungkin, Pak. Cocok saya. Ini yang cocok ini. Kalau untuk yang tadi, kalau nggak punya komputer bagaimana? Beli ya. Kalau di tempat saya ya, Pak. Kita pakai sistem belajar berbagi. Jadi, satu guru yang belum punya laptop, mungkin kita bisa satu laptop untuk bertiga, berdua. Termasuk untuk anak, kita pakai. Kan rata-rata belum memiliki laptop ya. Kalau di sekolah saya. Gadget pun, anak-anak masih kurang sekarang. Jadi, kita pinjemi memakai HP-nya Bapak Ibu Guru untuk pembelajaran digital di kelas. Dan komputer kita pinjamkan untuk pembelajaran di kelas secara bertahap. Seperti itu, Pak. Penerapan itu kayak gimana tuh? Kalau misalnya belajar matematika itu apa yang dicari atau apa gitu? Kalau saya kan segalikus mengajar PKN ya. PKN. Mbak Nagita ya. Jadi, anak-anak saya ajari untuk mengerjakan soal secara online sesuai. Misal, Bela Negara gitu ya, Pak. Bela Negara ada soalnya pilihan ganda, isi, dan lain sebagainya. Dikejakan lewat online, nanti nilainya sekaligus sudah ada muncul. Jadi, kita nggak kerja dua kali untuk koreksi ulang. Contohnya seperti itu. Jadi, sudah ada di situ ya. Nilainya sudah ada, apapun sudah ada di situ. Diterapinnya gitu ya ke setiap pembelajaran. Berarti setiap guru-gurunya memberikan, kan siswa lebih banyak daripada guru ya. Kalau misalkan gurunya ada satu, misalkan siswa ada empat puluh. Nah, ini bagaimana mengatur waktunya? Apakah satu terus empat puluh orang lihat gini? Apakah satu-satu, atau mungkin seperti apa? Kan, Bapak, ibu guru kan juga sekitar dua puluh, Pak. Oh, banyak berarti ya? Ya, banyak dong, Pak. Kan saya nanya. Pak Sule, Pak Sule. Ya, kan kalau orang nggak mengerti, bertanya. Apabila ada jawabannya, dijawab. Kalau tidak ada jawabannya, ya sudah, diam saja. Jadi, satu guru mewakili dua atau tiga murid ya. Paham, Jan? Saya orang Telkom. Tuh, Mang, sekarang paham kan? Ya, ya. Nah, gitu caranya. Bukan masukin anak-anak ke Warnet, terus main game online. Tetap harus ada pengawasan dari orang tua. Karena kan digital juga bahaya. Benar. Bisa nonton yang bukan-bukan. Kalau mau diajak, nonton itu nonton yang ada bobotnya, ada pendidikannya. Bisa terprovokasi dengan hal-hal yang tidak benar. Anak-anak nantinya bahaya. Dengan gosip-gosip yang... Ya, sudah, begitulah. Pokoknya yang penting kita... Kita sebagai warga negara yang baik, berarti harus mendukung ya. Ini untuk kecerdaskan anak-anak bangsa. Pak Ahmad dan juga Ibu Purwanti, terima kasih. Eh, Pramawati. Terima kasih sudah berbagi cerita di sini. Mudah-mudahan di sana pengajarannya makin berkembang. Amin. Nanti Mamang akan menyumbangkan laptop tujuh buat. Oke. Masih akan ada keserahan apalagi setelah yang satu ini. Di sini aja. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!